Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita unboxing lagi ya kali ini satu paket ya iPhone XS Max ya beberapa hari yang lalu kita juga udah sempet unboxing iPhone XS Max dan sekarang masuk lagi satu piece ya iPhone XS Max kondisinya gimana yuk langsung aja kita unboxing ya unit ini aku dapat dari Tokopedia ya seperti biasa dan kemarin dapat cashback kalau nggak salah 200 ribu lumayan juga bisa dipakai buat tambahan cuan ya yang dimana itu sangat untungin kita sebagai reseller besar kita bisa mendapatkan harga yang sedikit lebih murah dengan adanya cashback tersebut Oke kita langsung unboxing aja disini saya enggak disponsori Tokopedia ya tapi kalau disponsori sih enggak apa-apa ya Oke ini dia paketnya dan ini paketnya dibungkus unik ya di sini enggak pakai bubble jadi kayak pakai ini sepon gitu kalau nggak salah ya ini memang pakai khusus atau pakai langsung dari JNT nya ya karena beberapa kali pakai kalau pengiriman JNT itu rata-rata pakai ini pakai spon ini bukan pakai bubble ya pakai spon kayaknya sih jadi kalau salah ya kalau kalian ngerti kalian bisa langsung komentar aja ya Nah di sini paketnya cuman dikasih paking kayak gini aja ya dan ini infonya udah kelihatan cuy kita langsung buka aja dari sini kita buka dan warnanya warnanya silver Oke di sini warna silver aku rupa ya kemarin order warna apa ya di sini warna silver nice buka aja paketnya eh untuk kemarin yang kita unboxing yang dapetnya minus kayak iPhone XR dan iPhone XS yang udah pernah gantian backdoor itu udah aku returul kedua-duanya ya karena menurutku ya rada susah juga ya jual dengan kondisi seperti itu karena ya memang opetnya gantian dan banyak lem yang blepotan jadi takutnya nanti punyat kecewa ya dengan kondisi handphone seperti itu Oke ini dia handphonenya dan ini kayaknya sih mulus ya iPhone XS Max langsung kita nyalakan aja ya Hai ayo nyala Alhamdulillah nyala dan disini ada barat dikit jadi layar ya Nah tuh kalau bisa lihat mana ya tadi ya Nah itu tuh Nah itu di tepi kiri ini ada barat ini kayaknya nggak dalam ya misalkan kalau kisah kita misalkan kalau kita kayu tempered glass itu bakalan ketutup ya terus di bagian bezel kiri disini mulus atasnya mulus juga sisi kanan juga mulus bahwa mulus dan ada segel dari penjualnya ya Nah mulus dan kita langsung cek baterai health nya baterai dari iPhone XS Max nah baterai jualnya masih 97% masih sangat baik ya dan untuk regionnya region mana kemarin region regionnya LLA ya region pasaran nih region sejuta umat terus kita cek di trutun trutun trutunnya masih nyala ya masih sangat baik dan kita cek di layar Apakah ada shadow white spot maupun tompel nice nah disini kita bisa lihat nah disini bening banget jadi disini enggak ada tompel enggak ada sido ataupun white spot mantap bening banget disini untuk cek speakernya disini aku biasanya pakai di pengaturan ini ya pengaturan sound haptik ya jadi kita enggak perlu muter musik-musik itu enggak perlu jadi kita tinggal mainkan volume aja nah di yang biasanya minus di iPhone XR iPhone XS iPhone 7 7 plus 8 plus pokoknya seri iPhone ya yang paling sering kendala itu adalah di bagian speaker yang bagian atas nih yang biasa jembreng gitu atau gembret itu biasa di bagian atas dan itu gampang banget ngeceknya ya ya seperti yang saya lakukan seperti ini kita tinggal nutup speaker bagian bawah dan kita mainkan volume dari nada drink aja kalau misalkan dirinya enggak gembret pasti kalian bisa denger baik ya nah ini enggak gembret dari ini masih masih sangat terceng ya Misalkan kalau gembret itu juga enggak apa ya Misalkan kalau gembret itu juga belum tentu speaker bagian atasnya yang rusak biasanya aku pakai sikat gigi ya Nah untuk membersihkan speaker bagian atas ini ya Nah sikat gigi yang dipakai itu harus memiliki bulu yang lembut ya Nah nih sikat gigi yang dipakai itu yang ada bulu halusnya kayak gini supaya bisa masuk ke selah-selah saringan speakernya jadi ya biar bisa membersihkan debu-debu atau kotor yang nempel di bagian speaker ini ya ya cukup itu aja sih cara yang biasa saya lakukan saat mendapatkan kualitas speaker yang bagian atasnya gembret ya cuman dibersihkan pakai sikat aja sih beres jadi enggak perlu ganti-ganti gitu gampang banget misalnya kalau itu enggak efektif kalian bisa pakai alkohol ya kalau kalian cukup di cotton bud atau yang buat ngorein coping itu itu tinggal itu kalian oles-olesin di bagian atas ini biar bahasa terus kalian bersihkan pakai sikat gigi lagi dan itu juga biasanya efektif ya cukup simpel tapi sangat bermanfaat ya Oke mungkin sampai disini aja ya video tentang iPhone 10s Mac ini mungkin cukup singkat ya karena unit yang didapat juga cukup apa ya sesuai dengan iklan disini kondisinya mulus dan mungkin lecet jahat wajar lah pemakaian ya namanya iPhone saya keren wajar ya kalau ada lecet aja dikit kayak gitu jadi kita harus maklum dan kita harus apa ya yang ngerti sih ini ini bukan handphone baru jadi wajar kalau ada lecet pokoknya jangan sampai ada yang diganti-ganti ya misalkan hosting yang diganti kayak kemarin backdoor yang diganti LCD yang diganti itu mungkin rada apa ya kalau Bosco Jowo itu mamang gitu jadi jualnya itu ragu bisa jual apa enggak kalau part-part diganti kayak gitu kan rada ragu juga ya nanti takutnya bujar kecewa dengan kondisi barang yang kita jual Oke jangan lupa like dan subscribe channel saya dan jangan lupa follow juga akun Tokopedia dan Instagram saya saya Sungai Tosho wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sub indo by broth3rmax